Sebanyak 968 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi demo di depan Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Juni 2023. Aksi demo digelar oleh Front Persaudaraan Islam dalam rangka menuntut pencabutan izin Pondok Pesantren Al-Zaitun. Aksi demo tersebut digelar sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jurubicara Rizik Sihab, Aziz Yanwar menyampaikan ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi demo hari ini. Pertama, mengecam keras kesesatan dan penistaan agama yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Kedua, menuntut Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Panji Gumilang. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menutup Ponpes Al-Zaitun Indramayu karena menjadi tempat sesat yang menyesatkan dan dilakukan terhadap anak bangsa. Kemudian, Masa juga menuntut aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum kepada Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama Islam dan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh beberapa kelompok elemen masyarakat. Masa demo juga menuntut pemerintah untuk menetapkan Al-Zaitun sebagai organisasi terlarang serta mengusut pihak-pihak yang turut melindungi Al-Zaitun, baik itu perorangan maupun institusi tertentu. Lalu, menyerukan kepada wali santri pesantren Al-Zaitun untuk segera menarik para santrinya dari Al-Zaitun demi keselamatan akidah mereka. Aziz mengklaim aksi demo akan diikuti oleh 500 hingga seribu masa. Ia juga menyebut menantu Rizik, Habib Muhammad bin Hussein Alata juga akan hadir dalam aksi demo tersebut. Terima kasih telah menonton!